Polda daerah istimewa Yogyakarta mengurai motif awal pembunuhan disertai mutilasi dengan korban seorang mahasiswa. Berdasarkan temuan di lapangan, pihak kepolisian meyakini para tersangka telah merencanakan pembunuhan tersebut. Pertanyaan, karena mereka ini tergabung dalam sebuah komunitas yang mempunyai aktivitas tidak wajar, mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan satu sama lain. Dan ini terjadi berlebihan, sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Dengan cara memotong kepala, pergelangan tangan dan kaki, kemudian memotong bagian tubuh, memuliki dan untuk menghilangkan bijaknya terhadap pergelangan tangan dan pergelangan kaki, mereka melakukan mirbus gitu ya, untuk menghilangkan sidik jaringan. Di antaranya, kami menuju surga Sumai Kerasa, itu kami menemukan potongan kepala. Dan ini juga adalah kepala korban. Kemudian di jembatan Kalinyo, di Tengkel Turi, kami menemukan pulang dan organ dalam. Kemudian di Kali Nyamplung, Jalan Magelang, ini tim menemukan daging dan organ dalam khusus, serta pakaian dan sandal yang diduga milik korban. Kemudian selanjutnya di Sungai Linting, Sedogan, ini ditemukan potongan daging. Memang pasal yang kita pasang, itu ada rencana maupun penggunaan. Karena di TKP, kami menemukan alat-alat yang diduga untuk melakukan potongan keseluruhan. Jadi memang sudah ada di TKP. Kemudian.